Intro Salam Jumpa Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Sesaat lagi kita akan mendengarkan Renungan Harian Dari Romo David Lemewu MGM Mari kita siapkan hati Dan selamat mendengarkan Intro Dalam nama Yesus selalu Dalam nama Yesus ku menang Dalam nama Yesus bersoraklah Dalam nama Yesus Alleluia 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 Puji nama Yesus Alleluia 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 Pujilah namanya selamanya Pujilah namanya selamanya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Renungan kita hari ini diambil dari kitab 1 Samuel Bab 17 Ayat 32-51 Pada hari Daud menghadap Saul dan berkata kepadanya Janganlah seorang menjadi tawar hati karena Goliat Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu Tapi Saul berkata kepada Daud Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu Mustahil engkau dapat melawan Goliat Sebab engkau masih muda Sedang Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit Tetapi Daud berkata kepada Saul Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang Dia pun akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu Kata Saul kepada Daud Pergilah Tuhan menyertai engkau Maka Daud mengambil tongkatnya lalu pergi Ia memilih dari dasar sungai Lima batu yang licin dan menaruhnya Dalam kantung gembala yang dibawanya Yakni wadah batu Sedang umu bantali dipegangnya Demikianlah Daud mendekati Goliat orang Filistin itu Goliat sendiri makin dekat menghampiri Daud Dan di depannya berjalan orang yang membawa perisainya Ketika Goliat melayangkan pandangannya dan melihat Daud Dihinanya Daud itu karena ia masih muda Kemera-merahan dan elok parasnya Goliat orang Filistin itu berkata kepada Daud Anjingkah aku maka aku mendatangi Engkau mendatangi aku dengan tongkat Lalu demi para dewa orang Filistin itu mengutuk Daud Lalu ia menantang Daud Hadapilah aku maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara Dan kepada binatang-binatang di padang Tetapi Daud berkata kepada Goliat orang Filistin itu Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, serta lembing Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam Alah segala barisan Israel yang kau tantang itu Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal putus kepala Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin Kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah Dan supaya segenap jemaah ini tahu Bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau lembing Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran Dan ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami Ketika orang Filistin itu bergerak maju menyongsong Daud Segera larilah Daud ke barisan musuh menghadapi Goliat Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantong batu Diambilnyalah sebuah batu lalu diumbankannya Maka kenallah dahi Goliat dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu Ia mengalahkan Goliat dan membunuhnya tanpa pedang di tangan Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu Lalu berdiri di sebelahnya Diambilnyalah pedang Goliat dihunusnya dari sarungnya Lalu ia menghabisi Goliat Dipancungnyalah kepala Goliat dengan pedangnya sendiri Demikianlah sabda Tuhan Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Saya mengambil bacaan dari kitab Samuel ini Karena cerita ini adalah cerita klasik Dimana Daud yang masih muda dan tidak berdaya sepertinya Tapi mampu mengalahkan si raksasa Goliat Nama saya pun David yang adalah juga Daud Sungguh bangga dan sangat mengharapkan bahwa cerita ini membesarkan hati Tidak hanya saya saja tapi kita semua Kita punya musuh yang besar Roh jahat ya sang iblis itu besar Dan kita tidak bisa mengalahkannya sendiri Kata-kata yang sangat mengena kepada saya adalah Dimana dia mengatakan bahwa engkau datang dengan lembing dan pedang Tapi saya datang dengan dalam nama Tuhan ala semesta Bagaimana dengan kita semua Apakah kita mau seperti Daud Kemana pun kita pergi Siapapun yang kita hadapi Musuh kita Apakah kita datang di dalam nama Tuhan Atau kita datang mewakili diri sendiri Kalau kita ada di barisan tentara Tuhan Gereja itu dikatakan kalau gereja Yang masih berziarah di bumi adalah gereja militan Gereja yang berperang Kalau gereja orang yang sudah ada di surga itu Gereja yang dimuliakan Kita masih berperang Dan kita berperang untuk kebesaran nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Mari kita tingkatkan keberanian kita Untuk berjuang berperang bagi nama Tuhan Bukan nama siapa-siapa Karena dalam nama Tuhan ada kemenangan Dalam nama Tuhan kita bisa maju Walaupun kita kecil dan tidak punya senjata Tetapi nama Tuhan adalah Nama yang tangguh Senjata yang luar biasa Mari kita mengandalkan nama Tuhan Yesus Lagu kecil tadi dinyanyikan Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi Dalam nama Yesus selalu Dalam nama Yesus ku menang Dalam nama Yesus bersoraklah Dalam nama Yesus hallelujah Alleluia 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 Puji nama Yesus hallelujah Alleluia 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 Puji lah namanya selamanya Pujilah namanya selamanya Pujilah namanya selamanya Terima kasih.